Selamat sore saudara-saudara, semua anggota forum jurnalis Batak yang budiman. Saya ikut menyambut hangat deklarasi forum jurnalis Batak ini, FJB ini, ke alam semesta. Nah, biarlah segenap alam semesta menyadari dan mengakui keberadaan, kelahiran, dan kiprah dari forum jurnalis Batak ini untuk Indonesia. Saya kira ini saat yang sangat tepat, forum ini muncul, mengingat Tanah Batak, kawasan Danatoba, sedang dipromosikan oleh pemerintah menjadi destinasi prioritas para wisata di Indonesia. Seluruh kawasan Danatoba, 8 kabupaten, 4, 5, atau 6 suku di dalamnya, semua Batak itu. Itu sudah pasti memerlukan jurnalisme baru untuk menginformasikannya, untuk meningkatkan kualitasnya, dan untuk menampilkannya menjadi sesuatu yang penting dan utama di dunia ini. Itu terkait dengan para wisata, misalnya, selalu terus-menerus diperlukan informasi-informasi yang promosional tentang Tanah Batak itu sendiri, tentang kawasan Danatoba itu sendiri. Ya alamnya, ya budayanya, ya keseluruhannya. Itu. Jadi, forum jurnalis Batak sudah amat penting. Yang berikut, kita tahu sebenarnya sejak zaman kolonial pun, orang Batak itu sudah ikut menjadi pembuka dalam dunia jurnalistik ya. Angkatan-angkatan pertama, pertahuan Indonesia, jurnalis Indonesia ya diisi oleh orang Batak. Tak kurang dari wakil presiden Adam Malik. Sudah berkiprah sejak zaman prakemerdekaan. Begitu, banyak sekali tentu. Koran-koran sudah diterbitkan pada zaman Belanda untuk berbagai tujuan jurnalisme pada waktu itu. Sekarang pun, di zaman medsos ini, di zaman yang sangat lain sudah dengan zaman yang dulu, Kita memerlukan jurnalis-jurnalis Batak yang berkemampuan tinggi untuk mengkomunikasikan keseluruhan. Hal ihwal kebatakan, khususnya aspek tadi, apa namanya, budaya dan para wisata tadi ke seluruh dunia. Supaya negeri kita, supaya tanah batak kita itu nanti menjadi negeri yang didambakan, dikunjungi. Menjadi negeri yang dirindukan untuk dikunjungi, untuk memperkaya hidup orang-orang yang menginjunginya. Sudah pasti kita membutuhkan pengembangan-pengembangan diri kita, pengembangan-pengembangan jurnalisme kita dalam seluruh aspeknya supaya semakin berkualitas, supaya semakin hebat. Itu, jadi, terapan saya tentu, Forjuba ini adalah kumpulan jurnalis, kumpulan wartawan, yang mampu menulis setiap hari, menulis hal-hal yang berkualitas, dan menampilkan hal ihwal kebatakan kita seluruhnya, secara bermutu tinggi ke halayak dunia. Parangkali itu harapan saya. Karena itu, apapun kekurangan kita, kesulitan kita, Marilah kita atasi satu persatu, kita perbaiki satu persatu, sampai nanti kita pada akhirnya dikenal sebagai forum jurnalis yang hebat. Begitulah kira-kira. Terima kasih, saudara-saudara. Sekali lagi, selamat. Terima kasih, saudara-saudara.